Seiring berjalannya waktu, penggunaan drone kini dapat diaplikasikan dalam banyak hal. Jika umumnya, pesawat udara tak berawat digunakan sebagai pesawat pengintaian, kali ini Boeing bergerak selangkah di depan dengan menghadirkan UAV yang dapat digunakan untuk pengisian bahan bakar di udara. Kendaraan ini bernama Boeing MH25 Stingray atau Ikan Pari. Setelah sukses melakukan pengujian penerbangan perdananya pada tahun 2019, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 kemarin, MH25 juga meraih keberhasilan dalam melakukan uji coba pengisian bahan bakar di udara yang dilakukan bersama dengan jet tempur FA-18 Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika. Dalam pengisian bahan bakar di udara, memungkinkan pesawat penerima untuk terbang lebih lama dan menambah jarak jangkau atau waktu operasinya. Saat pengujian tersebut, dua pilot uji yang menerbangkan FA-18 Super Hornet mengambil sekitar 147 dari 226 kg bahan bakar yang dibawa oleh MH25 di ketinggian 4.500 meter sambil mengevaluasi berbagai aspek terbang di dekat drone tersebut. Kesuksesan uji coba kali ini membuat Angkatan Laut Amerika selangkah lebih dekat untuk membawa MH25 ke dalam layanan seiring berkembangnya ancaman yang muncul di abad 21. Saat ini, hanya ada satu pesawat MH25 yang terbang, tapi ada rencana untuk membangun sembilan pesawat lagi untuk pengujian. Angkatan Laut Amerika berencana untuk menghabiskan sekitar 47 juta US dolar untuk program tersebut dalam anggaran tahun 2022. Jika tidak ada kendala berat yang dihadapi, drone ini kemungkinan akan mencapai kemampuan operasionalnya pada awal tahun 2025. Di masa depan, penggunaan UAV dalam berbagai bidang utamanya militer tentunya makin masif. Jika dilihat dari segi keunggulan yang dimiliki, keuntungan drone militer yang paling jelas adalah bahwa mereka dapat mengurangi penempatan personel militer dalam kondisi bahaya pertempuran. Hal ini karena tidak adanya kehidupan manusia di dalamnya. Keuntungan lain adalah biayanya yang rendah, karena secara signifikan, drone lebih murah untuk dibeli dan dioperasikan daripada pesawat terbang berawak. Tanpa adanya pilot manusia di dalamnya, juga memberikan keunggulan tersendiri, sehingga drone dapat beroperasi dalam waktu yang sangat lama tanpa memikirkan kelelahan pilot. Setidaknya sampai hari ini, Amerika masih membuktikan dirinya sebagai negara dengan armada udara terbaik di dunia. Selain ribuan pesawat berawak yang dimiliki, Amerika juga telah lebih dahulu menambahkan koleksi drone-nya dibandingkan negara lain. Dan mungkin saja, Cina akan segera menyusul, mengingat hanya mereka yang ketol dalam membangun kapal induk. Terima kasih telah menonton!